Hai dibuat pertanyaan catur dengan ending yang begitu mengejutkan berlangsung di India tahun 1994 saat International Master bernama Rishnamurti Murugan subay hitam terhadapan dengan video Master bernama Kavi Santaram pertarungan dibuka dengan Raythe opening udah ke F3 pion ke D5 putih kemudian memilih Kings Indian Attack pion ke K3 pion hitam maju ke C5 gajah ke K2 kuda C6 pion ke D4 kuda raja ke F6 putih Rokade pion ke K6 pion ke P3 pion makan pion kuda putih makan pion krisnamurti Murugan selanjutnya membar terkuda di petak D4 setelah itu ia menggerakkan menteri ke C7 gajah putih ke B2 gajah hitam menyerang menteri ke C5 menteri menghindar dengan muntur ke D2 hitam lalu Rokade pertarungan berlanjut dengan langkah kuda putih ke C3 benteng hitam berlanjut ke D8 benteng A ke C1 gajah ke D7 pion ke A3 benteng A hitam ke C8 putih kemudian mendorong pion ke petak E4 langsung disambut dengan pion makan pion kuda makan pion kuda makan pion kuda hitam makan kuda dan sudah gajah putih makan kuda pada posisi ini hitam langsung yang menyambut dengan menempatkan gajah ke C6 mengadu gajah dan juga menyerang menteri putih mengantisipasi dengan meletakkan gajah ke petak D3 dibalas oleh hitam dengan sebuah langkah yang terkesan biasa-biasa saja namun ternyata sangat-sangat beracun yaitu manuver Rookliff benteng ke D5 tak menyadari akan marah bahaya yang sedang mengintai pada posisi ini putih melanjutkan permainan dengan serangan terhadap gajah pion ke P4 ternyata tunggu malang bagi putih karena selanjutnya secara mengejutkan pada posisi ini kita membuat sebuah manuver yang sangat-sangat sebuah manuver yang langsung membuat putih ko monggo apabila kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah kejutan dari hitam pada posisi ini hitam meluncurkan sang menteri Menteri makan pion di G3 dan setelah langkah ini putih langsung menyerah putih terpaksa menyerah karena sekarang sang Maharaja sudah mustahil untuk ditolong pada posisi ini putih hanya punya dua opsi opsi yang pertama adalah pion H makan menteri akan dibalas dengan benteng ke H5 skak mat pada raja putih takkan mungkin terhindarkan opsi yang kedua bagi putih pada posisi ini adalah menggerakkan raja ke H1 yang mana akan dibalas dengan langkah skak menteri ke F3 raja ke K1 penteng melakukan skak ke K5 menteri putih menyata penteng akan langsung berhadapan dengan manuver menteri ke H1 skak mat sedikit bersama bandung ke H2 ternimu jika enicsange Terima kasih.